Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan ni'matnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini mengantarkan kita kembali untuk hadir menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Amin. InsyaAllah pada kesempatan ini seperti biasa kita akan merefleksi kembali materi kita di satu pekan akhir. kemudian insya Allah akan melanjutkan dengan materi baru sebelum kita merefleksi sempat tadi berbincang-bincang mudah-mudahan ada kebaikan di sana terkait materi kita dengan irama hijaz insya Allah secara keseluruhan saya rasa sudah paham dasarnya sisa dikembangkan jadi irama itu semakin sering kita gunakan insya Allah akan semakin terbiasa kita dan insya Allah akan ada karakter punya kita sendiri dengan banyak mendengarkan versi hijaz dari satu orang ke orang yang lain dari satu sahabat ke sahabat yang lain itu biasanya kita bisa kemudian akhirnya mendapatkan variasi baru yang menjadi ciri khas kita di sana itu yang pertama jadi insya Allah sudah saya rasa sudah sangat baik semua di irama hijaznya dasarnya sudah nemu kemudian saya ingin bertanya kepada sahabat semuanya apakah kita dengan tetap di materi hijaz atau mau lanjut dengan materi yang lain dengan surah al-baqarah atau mungkin surah yang lain atau dengan irama yang lain atau bahasan yang lain nah ini dulu yang kita perlu ini ya takutnya ada rasa jenuh gitu kan kadang ada perasaan seperti itu nah ini yang perlu kita hindari yang pertama apalagi kok hijaz-hijaz terus gitu kan sementara materinya al-baqarah masih panjang ini malah bisa dibilang belum separoh malah sama sekali ya kemudian kadang ada perasaan-perasaan seperti ini ya jadi itu yang perlu dihindari ada pun tahsinnya itu saya sering menyampaikan bahwa tahsin ini prosesnya panjang ketika kita insyaallah senantiasa istiqamah digenjut terus ya semakin sulit semakin dihantam gitu kan bahasanya maka insyaallah Allah akan berikan pemahaman tersendiri dengan letihnya kita belajar ya disitu disitu Allah berikan biasanya kemudahan baik mungkin saya perlu suaranya semuanya ya supaya kita bisa tetap semangat dalam halekoh kita tanpa kemudian ada perasaan jenuh ada perasaan bosan diirama terus diirama hijit terus atau di materi ini terus ya kita gaungkan surat apapun yang kita baca yang penting tetap semangat tetap diamalkan yang sudah dimiliki ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari manapun itu kemudian bisa kita tetap senantiasa amalkan bersama baik silahkan nah gimana kok diam semua selamat 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 silahkan umurkan usul saja mungkin untuk bulan Juni mungkin dilanjutin aja dulu supaya semakin mantap nanti di bulan bulan boleh juga mau diganti apa gitu yang lain mungkin tapi suratnya enggak apa-apa tetap aja Al-Fakor nanti bisa diterapkan dimana-mana kalau udah faham ya kalau udah faham kan bisa diterapkan di surat apapun begitu kan itu mungkin boleh juga syukur semoga dari yang lain boleh kalau berkenan ustazah seperti apa yang disampaikan tadi ustazah kami Juli nanti kalau bisa mungkin sudah berganti irama baru dan kalau bisa surat yang baru ustazah jadi ya surat baru dan irama baru begitu saja supaya bukannya apa kita bisa mengenal surat yang lain misalkan dengan irama yang lain juga itu bagaimana terapannya kadang mohon maaf ustazah tidak menutup kemungkinan para tolibah ini kadang-kadang ditunjuk untuk silawah misalkan nah dengan dia berbekal banyak surat itu akan membuat pede ustazah begitu terima kasih ustazah masya Allah barakallahu fikum muheni ada tadi um terima kasih ustazah naam um syukran um utut silahkan um tadi bersuara ya tafwan um utut um utut hilang suaranya ya atau mungkin hilang oh iya oh iya gimana um iya saya ganti nada aja oh ganti nada tetap di surah al-bahroh iya gak apa-apa suratnya sama tapi nadanya ganti oh iya syukran baik masih ada suara dari sahabat yang lain nanti kita tampung cari versi terbaiknya insyaallah cuman nadanya nada apa gitu coba pengennya nada apa coba biar kom di mana jiharka minta ustazah memberi contoh kalau nada yang ini seperti ini mungkin ada yang masih merabah-rambah nada rosnya apa nada ini seperti apa kayak gitu sih jiharka muda insyaallah jiharka jiharka muda enak juga jiharka 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 nantinya kalau bisa lain ustazah tapi apuan ustazah boleh usul jiharka kalau 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 nada sih boleh-boleh aja kita apa namanya mungkin berganti takut ada yang merasa bosan atau apa tapi lebih baik kalau surat mungkin dilanjut saja kenapa karena dari sering kalau tadri belajar namanya dari Jun 30 itu kalau sekian ini kita sudah beberapa surat pengennya oh kalau sudah jadi punya kesan tersendiri ini suaranya umuneng di saya yang hilang apa dari sana ya memang hilang saja dari sana dari sana di sini juga hilang di jaringan biasanya jadi berlanjutan jadi berlanjutan surat-suratnya meskipun adanya berlainan tapi tetap kita masih punya surat yang harus dibaca ini terus nanti kita ketahuan oh sudah sekian tahun ya sama ustazah sudah nyampe suratnya sampai segini gitu mudah-mudahan sampai ini apa namanya sampai hatam gitu masya Allah berbeda begitu luar biasa kalau misalkan begitu boleh berbeda tapi tetap suratnya nyambung apa apa gitu nadanya bisa nanti berubah lagi kalau bisa sampai kita hatam kita sudah ini berapa nada nih ya gitu mudah-mudahan gitu masya Allah kita selalu istidik sampai kita betul-betul hatam dan bisa menerapkan berbagai macam nada dan kita menguasai itu semua kalau saya sih apa kan semuanya belum 100% pada menguasai nada hijas ya jadi kalau misalkan ini dalam misalkan kita ini ustazah kan kalau yang sudah dipelajarin kan mungkin semua sudah pada nyatet ya nah kalau misalkan satu surat ini misalkan satu lembar ini kita dibagi berapa orang nih nah misalkan Umineng dari satu sampai misalkan dari enam sampai tujuh misalkan gitu ya saja terus saya dari delapan sampai sembilan itu tanpa ustazah bicara jadi lihat Umineng udah menguasai belum gak usah banyak-banyak satu ayat itu kan nada naik datang turun nah Umineng lulus gak lulus ya betul-betul saya lulus ini lulus gak lulus nah kalau semuanya rata-rata sudah misalkan kan misalkan sepuluh orang delapan orang lulus nah kita baru pindah setuju setuju jadi kalau sekarang kan belum tahu kan karena masih dibimbing sama ustazah coba nanti apa kita kan sekarang udah sampai ayat ayat 46 ya 47 ya 47 nah nanti kita bukan ujian jadi kita tirawah tapi ustazah yang menilai jadi ustazah gak usah ngomong ayo hari ini Umineng baca ini kita gitu terus saya baca ini 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 jadi ustazah tunjuk jadi kan ustazah udah siapin dulu dari rumah misalkan ini kan satu ayat ini bisa tiga tiga nada bisa tiga satu dua tiga nah bisa gak ineng gitu membacanya gitu jadi boleh juga seperti itu ibaratnya ujian irama tapi apakah materinya dari materi yang sudah kita pelajari atau bacaan baru maksudnya yang di luar dari bacaan baru namanya kita ngetes gitu gak apa-apa sahabat sini gak usah keluar dari juga gak apa-apa jadi kita ngambil sahabat dari sahabat kita misalkan oh ini adanya kayak gini gitu atau kita juga boleh belajar sendiri gitu kan misalnya gitu boleh juga tapi apa berarti ketika misalnya sedang membaca gitu kan misalnya sedang membaca si A gitu kan sudah bagus iramanya udah tertip tapi bacanya memang atau tahsinnya yang belum belum tepat berarti itu tetap diluluskan ya kita kan ini kita kan kita kan ada sebelum tapi kita nanti kita nanti kalau udah sesu ujian kita tetap perbaiki beliau tahsinnya berarti kita fokus ujian lagi kita kan inada iya jadi begitu mungkin ya kesepakatannya insyaallah mungkin masih ada dua tiga kali pertemuan ya di bulan ini setelah ini insyaallah pekan depan boleh kita masuk di uji nada tadi uji irama tapi materi kita malam ini tetap kita lanjut dan nanti seperti biasa tetap disetorkan dan disayasimakan nanti insyaallah akan saya siapkan materi iramanya materi akan nanti boleh juga kita boleh di kotor dulu misalkan ustazah ini ngasih ini suruh sahabat-sahabat pelajari nanti apa namanya di ini dilihat oh sudah mampu misalkan boleh juga langsung terserah aja mau sahabat-sahabat mau bagaimana mau langsung bagaimana gitu baik baik om kemudian nanti untuk ketika kita masuk di irama apakah tetap suruh al-baqoroh kalau tadi banyak yang minta di suruh al-baqoroh dilanjut gitu ya boleh boleh langgut aja ustazah langgut aja surat-sahabat-sahabat boleh ini kan satu lembar satu lembar nih kan nanti kan satu lembar nih ustazah misalkannya satu lembar kan ini itu kan meneng kan ini misalkan ini 38 coba meneng 38 bisa enggak ini dibagi tidak gitu supaya naik turun datar turun gitu harus pikir tuh bagaimana saya juga misalkan saya 39 gimana disini sampai disini disini sampai sini gitu baik alhamdulillah nanti mudah-mudahan ini ya nanti insyaallah umuh ini bisa kok ya umuh ini nanti bisa mengikut insyaallah bisa selama ini juga alhamdulillah bisa nanti di kelas yang lain boleh dipelajari surah berikutnya insyaallah ketika kita banyakkan materi setiap pertemuan insyaallah nanti pindah surah ke Ali Imran masyaallah masyaallah ya kalau mereka mengikuti suara terbanyak kalau kita nggak lulus jangan pindah berarti kita masih perlu belajar nanti kita uji evaluasi lagi 3 bulan mendatang gitu saja jadi setiap evaluasi 3 bulan mendatang kita evaluasi gitu masyaallah masyaallah yang penting sudah masuk mewakilkan irama 123 gitu berarti berarti mereka mereka menguasai ini nadanya nggak berantakan terlampau yang nada satu terlampau naik nada turun dia nggak turun gitu kan yang penting kan dia menguasai itu iya baik alhamdulillah ya insyaallah kita sudah ada gambarannya untuk pertemuan berikutnya nanti sambil dipersiapkan sambil dipelajari umi junita terakhir hadir umi junita masih di ya ya tadi bicarakan tentang nanti insyaallah habis bulan ini kita mau mengadakan kita sudah sampai mana kemampuannya nih jadi nanti kita mau ada evaluasi jadi semua satu-satu orang baca tanpa ustazah ngasih nada ngasih perintah jadi misalkan umi junita baca ayat 36 gitu kayak waktu evaluasi pertama kan waktu evaluasi pertama kita dikasih setengah setengah eh tiga ayat tiga ayat lagi itu ya untuk kita pelajari kalau ini belum belum kita pelajari oh gitu kalau iramanya mau masukkan bisa masukkan itu irama kita yang kita sudah pelajari di ayat itu gitu oke kalau bisa semua rata-rata 80% lulus nah baru kita bisa pindah oh baiklah lulus jadi kita masih diharka gitu kalau kita lulus ya kita masih berusaha untuk lulus dong maksudnya kalau yang lulus dari peserta 80% lulus tandanya kita bisa pindah berarti kan semuanya udah mengerti rata-rata tapi kalau misalkan yang lulus cuma 40% atau 30% berarti yang kita masih sabar harus nanti lagi gak apa-apa tadi katanya udah bisa semua makanya kita di evaluasi kita coba benar-benar udah bisa enggak kan selama kita dituntun sama Ustazah ya udah bisa semua Ustazah maksudnya dalam waktu seminggu kita mempelajari minggu depan kita evaluasi mudah-mudahan sih 80% lulus semua amin iya gak usah sampai nunggu akhir Juni kali ya iya iya sepertinya berbiasa semangatnya ya sepertinya udah mungkin akan kalau misalkan udah terbiasa dengan melakukan itu mungkin akan kesulitan tapi kan kadang-kadang kita membaca itu dengan nada apa kadang-kadang pakai nada itu yang dipakai nada apa ini kayaknya curhat ini ya gak apa-apa ganteng nada aja benar-benar gitu emang gak isi kolam maksudnya harusnya kan kalau belajar begini harusnya ini belajarnya yang dibacanya tapi kadang-kadang kemana gitu masya Allah misi komah begitu begitu tuh makanya ini merupakan memicu maksudnya untuk pas belajar juga kita maji kurang juga harus dengan agak itu gitu kalau pengen lebih mudah nyaman gitu jadi dibiasakan ya Ustazah Alhamdulillah berarti siapkan pekan depan kita tidak perlu menunggu akhir ya kita evaluasi insya Allah pekan depan mudah-mudahan semua Alhamdulillah kita langsung refleksi dulu Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sama seperti biasa diirama diirama saya kurang mengoreksi menghaluskan saja tapi secara dasarnya itu Alhamdulillah sudah dapat sudah nemu adapun bacanya seperti yang sering saya sampaikan bahwa itu kemudian perlu profesi yang panjang profesi yang panjang dan pembiasaan kemudian Alhamdulillah kita merojaah materi kita di pertemuan sebelumnya dan kita insya Allah akan lanjutkan di ayat 49 ayat 48 dan seterusnya baik nada yang pertanai nada yang kedua datar nada yang ketiga turun A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Watansawna Anfusakum Waantum Tatnuna Alkitab Afala Ta'atilun Waistainu Bissobari Wassobari Wainnaha lakabiratun illa ala al-khashi'in al-lazina yazunnun an-nahum mulaqu rabbihim wa-an-nahum ilayhi raj'uun ya bani isra'il azkuru ni'mati uzkuru ni'mati yang al-antu alaykum wa-an-ni faddoltukum alal alami Alhamdulillah kita lanjut pada materi berikutnya ayat 48 mulai dibuka mic-nya ya kita murajah rumusan iramanya nadai nadai yang pertama naik nadai yang pertama naik nadai yang kedua nadai 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah